Ya pada prinsipnya tantangan yang terbesar sebetulnya di Denpasar maupun di Bali itu ya bagaimana kita caranya untuk menyimbangkan dan mengharmoniskan ya antara kebudayaan dengan kemajuan globalisasi itu sendiri ya Nah untuk itu makanya saya katakan tadi ya kata kuncinya kemungkinan itu kreativitas masyarakat itu sangat dibutuhkan sekali dan inovasinya dia tapi kita tidak bisa untuk meninggalkan akar kebudayaan itu sendiri sehingga kami itu berpikir disini ada dua hal yang pada dua hal prinsip membangun suprastruktur dalam artian sumber daya manusianya karena kita gak punya sumber daya alat yang kedua membangun infrastrukturnya sebagai pemenuhan-pemenuhan daripada kebutuhan itu sendiri sekarang ini kan masalah keselamatan iya tapi masalah ekonomi masyarakat juga harus dipikirkan dengan baik sistem masih mencari-cari segala macam nah jadi saya minta kepada OPD pada waktu saya masih menjabat sekarang ini ya memang kita harus memberikan bantuan-bantuan BLT segala macam tapi ya di dalam keadaan seperti ini tidak cukup untuk bantuan saja yang tidak menimbulkan atau menggugah mentalitas dan produktivitasnya membangun luar biasa teruslah bekerja, teruslah disiplin jangan cengeng, jangan sering-sering protes pemerintah karena pemerintah itu sama beratnya dengan jadi rakyat sehingga kerja kita bersama, rakyat bekerja, pemimpin bekerja melayani dengan baik, disiplin bersama itulah kunci kemajuan kita kami berharap kepada kerekan kami yang akan menggantikan kami untuk melanjutkan daripada program-program yang belum tuntas itu itu harapan kami, dan kami tetap akan membantu baik itu yang sudah kami mendapatkan ilmu selama 10 tahun dan kami siap untuk membantu bagi Bupati Angguerun sepanjang kami masih diberikan kekuatan melahir batin ini, kami siap membantu mereka saya membantu dari kandidat yang lebih terlambat